Berbeda dengan Jakarta, sekolah tatap buka di Madiun, Jawa Timur berlangsung di Taman Lalu Lintas, bukan di sekolah. 18 taman disiapkan untuk sekolah tatap buka siswa SMP di Madiun. Menggunakan bis sekolah, para pelajar sekolah menengah pertama menuju Taman Lalu Lintas, Kota Madiun, Jawa Timur. Mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok sesuai sekolah dan mata pelajaran yang dijadwalkan. Para pelajar ini untuk pertama kalinya menggelar pelajaran tatap buka sejak pandemi COVID-19 Maret tahun lalu. Bahkan siswa kelas 7 ada yang baru pertama kali masuk dan belum pernah bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya. Meski di luar ruangan, pelaksanaan belajar tatap buka tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan memakai masker. Para pelajar mengaku senang bisa belajar tatap buka di luar ruangan. Rasa bosan belajar daring dan kangen bertemu teman sekelas sedikit terobati. Gampang paham pelajaran karena dapat tanya guru atau bareng teman-teman. Senang outdoor, kalau daring kan bisa mengalami materi juga, pasang ada kendala, internet, atau sebagainya lainnya. Kalau outdoor gini? Kalau outdoor senang bisa berkumpul sama tonton lalu. Wali kota Madiun, Maidi mengawasi langsung jalannya belajar tatap buka di luar ruangan yang baru pertama kali di gelat. Tapi setelah daring ini anak-anak juga kebusanan. Maka setelah hari ini saya bawa order lenin. Satu-satunya kalau anak ini nanti tidak protokol kesehatan, ada pengawasnya, kepala sekolah mengawasi. Pengawas sekolah juga mengawasi, keliling. Kita cek, juga kesesuaan mengawasi. Pepkot Madiun menyiapkan titik lokasi belajar tatap buka di luar ruangan bagi siswa SMP. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu FND melaporkan.